Presiden Jokowi Dodo memprediksi inflasi hingga akhir tahun mencapai 3,2 persen. Menurut Presiden, keterangan keterjagaan komponen ekonomi seperti inflasi untuk mendongkrak kepercayaan internasional terhadap Indonesia sehingga ke depan dampaknya berpengaruh terhadap penguatan rupiah. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan proyeksi terkait inflasi dan defisit APBN pada tahun ini. Presiden memprediksi inflasi hingga akhir tahun ini mencapai 3,2 persen. Angka ini masih dalam rang target tahunan pemerintah dalam anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2018 sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen. Jokowi mengatakan selain inflasi, pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN juga akan terjaga. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2018 diprediksi akan berada di atas 5 persen dan defisit APBN sebesar 1,8 persen. Menurut Jokowi, defisit terjaga karena pengelolaan fiskal Indonesia Pruden dan penuh kehati-hatian. Hal itu menambah kepercayaan asing terhadap Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka inflasi sebesar 3,2 persen menunjukkan bahwa Indonesia bisa tetap menjaga inflasi agar bisa stabil. Apalagi selama 4 tahun terakhir, pemerintah berhasil menjaga inflasi agar bisa tetap di kisaran 3 persen. Stabilnya angka inflasi ini bisa dipertahankan dalam kondisi perekonomian global yang tidak stabil. Sebab belakangan ini terjadi gejolak terhadap harga minyak dunia dan juga naik turun nilai tukar mata uang. Anggita Wulandewi, Muhammad Riento, Berita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton!